Pemirsa seorang mahasiswa salah satu perkuruan tinggi swasta di Kareng Anyer, Jawa Tengah viral di media sosial setelah menunggangi sapi menuju tempat wisuda. Aksi mahasiswa ini pun mengundang komentar beragam dari Warganet. Wisudaan S1 Prodi, peternakan Universitas Bantara Sukoharjo tersebut adalah Anggit Setiawan. Anggit menunggangi sapi menuju prosesi wisuda adalah bagian dari impiannya sejak pertama kuliah. Anggit pun juga mendapat penolakan dari kampus karena membawa sapi tersebut meski akhirnya memberanikan diri untuk masuk kampus dengan membawa sapi. Momen itu pun menjadi banyak diabadikan para pengunjung wisuda dan mengunggahnya di media sosial. Anggit juga tidak menyangka dengan kejadian tersebut membuat dirinya viral di Jagadmaya. Dari menjadi peternak sapi di desa Duku, Karanganyar, Anggit berhasil membiayai kuliahnya sendiri dan berhasil lulus dengan tepat waktu 4 tahun. Beria berusia 24 tahun itu juga melakukan aksi yang sama saat kelulusan sekolah penengah atas, yaitu menunggangi sapi saat prosesi kelulusan. Motivasi menunggangi sapi karena Anggit adalah seorang peternak sapi di desanya. Anggit pun juga mempunyai lahan ternak sendiri yang sampai sekarang masih dijalaninya oleh Anggit. Perasaan saya sangat senang, Pak. Bagai peternak bisa ke sana membawa sapi dengan lulusan saya sendiri tepat waktu 4 tahun. Teman-teman berbodong-bodong pakai mobil yang mewah. Saya pakai sapi saja, unik dari yang lain. Lalu pas waktu SMA juga saya pakai sapi. Pakai sapi? Iya. Sempat mau naik tapi nggak jadi. Setelah lulus dan melakukan prosesi wisuda, dirinya ingin mengangkat usaha peternakan yang kadang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Anggit pun merasa senang bisa membanggakan orang tua dan mengangkat peternak sapi di wilayahnya, terutama di Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Januar Setiaji, INews melaporkan.